Pendekar Macu Keranjang, Jilib 32 Sanhok, aku tidak ingin mempengaruhi batinmu karena aku tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan pribadimu. Tapi sesungguhnya balas dendam bukan berarti berbakti. Balas dendam lebih merupakan penyaluran amarah dan kebencian yang ditujukan kepada pihak lain yang dianggap telah merugikan diri sendiri. Balas dendam timbul akibat adanya kebencian, bukan karena keinginan berbakti. Seharusnya berbakti bersifat mendatangkan kebaikan, bukan bersifat merusak. Tadi kau sendiri yang menceritakan kepadaku bahwa menurut yang kau ketahui, dahulu mendiang ibumu pernah menjadi seorang tokoh sesat yang melakukan kejahatan. Nah, kalau dia meninggal karena melakukan kejahatan, maka bagaimanakah pendirianmu? Jika engkau tetap hendak membela ibumu, bukankah berarti engkau membela kejahatannya, bahkan membantu dan menambah kejahatannya? Andai kata kini ibumu masih hidup, maka kebaktianmu bisa diwujudkan dengan menasehati dan menyadarkan ibumu daripada penyelewengan dan kesesatan. Namun kini beliau sudah meninggal dunia. Menurut pendapatku, kalau engkau hendak berbakti, jalan satu-satunya yang paling baik adalah mencuci namanya yang sudah ternoda oleh kejahatan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau seluruh dunia Kang O sudah melihat dan mendengar bahwa engkau, putra ibumu, menjadi seorang pendekar budiman, tentu mereka akan dapat memaafkan semua kesalahan ibumu yang lalu. Nah, bukankah hal itu merupakan kebaktian yang paling tepat? Sanho mengangguk-angguk. Sudah cukup banyak aku mempelajari kitab-kitab agama dan filsafat dari guru-guru sastraku, dan memang semua pelajaran itu sejalan dengan apa yang Bibi nasihatkan tadi. Terima kasih atas petunjukmu, Bibi Cheng. Sesungguhnya aku pun sudah mencoba untuk berbuat baik dengan menentang kejahatan, membelasi lemah yang tertindas. Akan tetapi perasaan tak enak dan penasaran di dalam hatiku tak pernah mau lenyap sehingga kadang-kadang aku menjadi gelisah, bingung dan mudah dihinggapi kemarahan. Aku mencoba untuk menghibur perasaan ini dengan nyanyian, musik, minum arak dan pelesir di tempat-tempat indah. Namun kegelisahan ini belum juga mau lenyap. Percakapan mereka terhenti dengan munculnya Nenek Wawa Lobo. Kemunculannya ini demikian tiba-tiba sehingga sangat mengejutkan Sui Chin dan Kui Hang karena tahu-tahu Nenek ini sudah berdiri tegak di ambang pintu ruangan itu tanpa mereka mendengar suara langkahnya sama sekali. Dengan sikap dingin akan tetapi hormat Nenek itu membungkuk dan berkata dengan suara lirih namun terdengar jelas. Kamar dan air untuk Toa Nyo dan Syo Chia telah dipersiapkan, Kong Chu. Agaknya Nenek itu hanya hendak menghadap lantas melapor kepada San Ho. Sikapnya bukan seperti seorang guru terhadap murid, melainkan sebagai seorang pelayan terhadap majikannya. Setelah berkata demikian Nenek itu menoleh, bertepuk tangan dan muncullah seorang pelayan wanita. Antarkan Toa Nyo dari Syo Chia ke kamarnya, katanya lalu dia membungkuk lagi kemudian pergi. San Ho agaknya tidak merasa aneh atau tersinggung atau malu dengan sikap Nenek itu. Dia tersenyum ramah kepada dua orang tamunya. Bibi Cheng, adik Hang, silakan kalau hendak mandi dan mengasuh. Kita bertemu lagi nanti di ruangan makan. Sui Chin dan Kui Hang mengangguk. Mereka mengucapkan terima kasih lantas mengikuti pelayan wanita itu menuju kamar yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Mereka melalui lorong-lorong, dan merasa semakin kagum saja karena keadaan dalam rumah besar yang menyerupai istana itu benar-benar sangat mewah dan indah, juga begitu luasnya karena di bagian tengahnya terdapat sebuah taman yang penuh dengan bunga indah dan sebuah kolam ikan yang dihiasi dengan arca-arca yang amat indahnya. Mereka memperoleh sebuah kamar besar yang menghadap ke kolam ikan. Hawa dalam kamar itu sejuk bukan main karena mendapatkan hawa segar yang langsung masuk dari dalam taman. Setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih, ibu dan anak itu merasa segar dan enak. Ibu, ketika mengunjungi pulau teratai merah, aku masih kecil sehingga aku sudah lupa lagi keadaan di sana. Akan tetapi aku masih ingat bahwa rumah di sana lebih bagus daripada yang di Chin Ling San. Apabila dibandingkan dengan rumah Kento Ako ini, manakah yang lebih indah? Ibu tanya Kui Hong. Ibunya tersenyum. Rumah kakek dan nenekmu di pulau teratai merah juga sangat besar dan indah, akan tetapi agaknya belum semuah ini. Matelumlah, Ken San Ho menerima harta peninggalan kakeknya yang pernah menjadi gubernur, tentu saja perabot-perabot rumahnya serba indah, kuno dan mahal. Semua di sini serba indah. Keto Ako juga orangnya ramah, halus dan baik budi. Juga para pelayannya nampak rapi, kecuali, hem, nenek itu sungguh membuat aku merasa seram, ibu. Memang wajahnya sungguh menyeramkan dan sikapnya dingin, agaknya banyak rahasia yang tersimpan di dalam hatinya. Jelas dialihai bukan main. Sayang aku belum pernah mendengar namanya sehingga aku juga tidak tahu orang macam apakah adanya nenek itu. Tetapi betapapun juga, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi orang seperti itu, Kui Hong. Ketika mereka diundang untuk makan malam di ruangan makan, kembali mereka merasa kagum karena hidangan makan yang disuguhkan banyak macamnya dan rata-rata lezat. Ken Sang Ho juga sudah berganti pakaian, akan tetapi tetap saja pakaiannya sederhana, sungguh tidak cocok dengan keadaan rumahnya yang amat mewah. Hal ini membuat Sui Chin menjadi semakin kagum dan suka kepada pemuda ini. Ia sendiri adalah seorang yang sejak mudanya berpakaian sembarangan, bahkan nyentrik walaupun dia putri pendekar sadis yang juga kaya raya. Pemuda ini biarpun keturunan bangsawan dan kaya raya, bahkan memiliki kepandayan bun, sastra, dan bu, silat, yang tinggi, tetapi demikian rendah hati, sama sekali tidak sombong. Dan watak rendah hati ini saja sudah merupakan modal yang cukup kuat untuk menjadi seorang baik-baik, pikir Sui Chin. Maka hatinya makin condong untuk mengharapkan perjodohan antara putrinya dan pemuda aneh ini. Akan tetapi nenek itu tidak nampak pula di ruangan makan, padahal ada sebuah kursi lagi dan di atas meja telah disediakan pula mangkok kosong dan cawan kosong. Jelas bahwa para pelayan sudah menyediakan tempat untuk siapa lagi kalau bukan untuk nenek yang biarpun menjadi pengasuh dan pembantu, juga menjadi guru pemuda itu. Namun nenek yang agaknya biasa makan bersama Sanhok, sekali ini tidak nampak. Hal ini membuat Sui Chin menjadi curiga, akan tetapi demi sopan santun, ia pun tidak bertanya apa-apa kepada cuan rumah tentang nenek yang menarik perhatiannya itu. Pada waktu makan malam itu pun Ken Sanhok bersikap ramah terhadap kedua orang tamunya. Nampak jelas betapa pemuda ini amat kagum dan hormat kepada Sui Chin, dan juga kagum dan suka kepada Kui Hong. Setelah makan Sanhok kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Sanhok sendiri tidak segera tidur, melainkan memasuki taman besar yang berada di belakang rumahnya. Berbeda dengan taman kecil yang ada di tengah-tengah bangunan, dikelilingi kamar-kamar dan ruangan, taman yang berada di belakang rumah ini luas sekali. Sanhok duduk termenung di dekat kolam besar menyerupai danau kecil, di atas bangku sambil memandang ke arah bulan muda yang sudah menghias angkasa. Dia termenung, memikirkan percakapannya dengan nyonya yang amat dikaguminya itu, terutama tentang dendam dan kebaktian. Hem, agaknya kata-kata manis beracun itu sudah mulai menyusup ke dalam hatimu, Kongcu, tiba-tiba terdengar suara lirih dan dingin. Sanhok maklum bahwa kata-kata itu diucapkan oleh pengasuhnya juga gunya dalam ilmu silat yang baru muncul. Dia menoleh dan benar saja, nenek kawalobo sudah berdiri di belakangnya. Ahaha, kebetulan engkau datang, Lobo. Mari duduk, aku ingin bicara denganmu. Hem, aku pun ingin bicara denganmu, Kongcu, kata nenek itu sambil duduk di ujung bangku. Aku mau bicara tentang kematian ibu kandungku dan membalas dendam. Tepat sekali, aku pun ingin bicara tentang kematian ibumu. Mendengar ini, Sanhok Girang bukan main. Sungguh pun sudah seringkali dia bertanya, akan tetapi nenek ini tidak pernah mau bercerita tentang kematian ibunya, tentang siapa pembunuh ibunya. Ahaha, Lobo yang baik, aku telah siap mendengarkan katanya dengan gembira karena akhirnya nenek itu akan membuka rahasia yang selama ini terus menggelisahkan hatinya itu. Dia ingin sekali mendengar bagaimana ibunya tewas dan siapa pula pembunuhnya. Nah, dengarlah baik-baik kata nenek itu dengan suara datar. Sejak muda ibumu sudah menjadi seorang wanita yang gagah perkasa dan berilmu tinggi bernama Gui Siang Hwaa. Karena dia cantik jelita dan ahli dalam penggunaan racun, maka ibumu itu dijuluki orang Siang Tok Sian Li, bida dari racun harum. Ilmu kepandainya sangat tinggi. Akan tetapi dia yang demikian cantik jelita dan liai, dulu pernah tergila-gila kepada ayah kandungmu. Ayahmu itu sejak muda sudah menjadi seorang pemuda bangsawan kaya raya yang tidak ada gunanya, hanya tampan pesolek dan suka mengejar perempuan cantik. Memuakan sekali. Nenek itu terhenti, agaknya dia masih penasaran mengapa gadis secantik Gui Siang Hwaa yang sejak kecil sudah menjadi asuhannya karena sejak muda dia menjadi pelayan raja dan ratu iblis, sampai mau menyerahkan diri kepada seorang pemuda lemah seperti Ken Kuanti. Lalu bagaimana, Nek Sanho mendesak. Ayahmu itu, Ken Kuanti, seperti semua laki-laki macam dia, sebentar saja sudah jemur dengan ibumu. Ketika ibumu melahirkan engkau, Ken Kuanti sudah bermain gila dengan banyak wanita yang dilakukannya semenjak ibumu mengandung. Ibumu tak tahan melihat semua itu, maka sejak engkau lahir akulah yang ditugaskan mengasuh dan merawatmu, sedangkan ibumu sendiri pergi meninggalkan Ken Kuanti. Terima kasih atas semua kebaikanmu, Lobo, Sanho berkata dengan suara sungguh-sungguh sambil memandang wajah yang tua dan sangat buruk itu. Dia tahu benar, dapat merasakan betapa Nenek ini amat sayang kepadanya. Hah, aku tidak butuh ucapan terima kasih. Kongcu Nenek itu mengibaskan tangannya, akan tetapi sepasang matanya yang mencorong itu menjadi basah. Ia memang sayang sekali kepada pemuda yang sejak bayi dia suhnya itu, bahkan merasa bahwa pemuda itu seperti anaknya sendiri, seperti darah dagingnya sendiri. Lalu bagaimana selanjutnya Sanho mendesak? Baik, sekarang kulanjutkan ceritaku. Aku merawatmu di rumah ayahmu, melihat ayahmu setiap hari hanya berfoya-foya dengan wanita-wanita cantik tanpa mempedulikan dirimu. Akhirnya dia terkena penyakit yang menyelatnya ke lubang kubur. Engkau lantas menjadi pewaris tunggal dan aku dengan sekuat tenaga dan kemampuan berusaha mendidikmu sebagaimana mestinya, seperti yang dikehendaki ibumu. Dan engkau memang sudah melaksanakan tugasmu dengan sangat baik, terlampau baik sekali. Terima kasih, Lobo. Khus, sudahlah. Sekarang dengarkan baik-baik. Ibumu adalah seorang petualang yang gagah perkasa dan ketika ia membantu petualangan suhu dan subonya, sepasang suami istri sakti yang menjadi raja dan ratu di dunia Kang O, pada saat engkau masih berusia tiga tahun, ibumu tewas. Aku sudah melakukan penyelidikan dan ibumu ternyata tewas karena dikeroyok oleh pasukan prajurit kerajaan, sesudah ibumu dijatuhkan oleh seorang pendekar wanita. Berkerut alis sanhok yang tebal dan dia pun mengepal tinju. Kenapa engkau tidak pergi membunuh wanita itu, Lobo? Aih, engkau enak saja bicara. Kalau ibumu saja sampai kalah, apalagi aku. Aku lantas menggembelengmu sampai sekarang, sampai engkau telah berhasil menguras semua ilmu yang kumiliki. Sekarang kepandayanmu sudah setingkat dengan kepandayanku, apa yang menjadi milikku tidak ada yang tidak kau kuasai, bahkan engkau menang tenaga. Akan tetapi, dengan kepandayan kita berdua sekalipun, takkan mudah mengalahkan pendekar wanita itu. Engkau masih harus memperdalam ilmu mudan. Aku tidak takut. Sekarang pun aku tidak takut, dan kalau engkau tidak berani, tidak perlu turut-turut, biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Siapa wanita itu dan di mana tempat tingganya? Aku tahu bahwa engkau tentu akan nekat membalas dendam bila ku beritahukan ketika engkau berkali-kali menanyakan hal itu, akan tetapi karena kuanggap ilmu kepandayanmu belum cukup, maka aku terus merahasiakannya. Sekarang pun pasti masih kurahasiakan jika saja Tian tidak menolong kita. Akan tetapi agaknya Tian menyetujui niat kita untuk membalas dendam, karena kini terbuka kesempatan bagi kita untuk membalas dendam itu tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Apa maksudmu, Lobo? Wanita itu, musuh besar kita itu, pembunuh ibu kandungmu itu, dia sudah mengantarkan sendirinya wanya kepada kita. Sekarang kita tinggal mencabutnya saja untuk membalas dendam itu nenek itu nampak gembira dan sepasang matanya mencorong. Lobo, apa artinya ini? Sanhok memandang dengan metel, terbelalak. Hehehe, anak bodoh. Pembunuh ibu kandungmu itu, pendekar wanita itu bernama Cheng Sui Chin. Bibi Cheng tanda selu Sanhok melompat dari tempat duduknya, sepasang matanya terbelalak dan wajahnya berubah pucat. Benar, tamu kita. Ia kini mengajak puterinya seperti dua ekor tikus memasuki perangkap. Inilah saatnya bagi kita, setelah terbuka kesempatan baik ini. Dia adalah puteri pendekar sadis di Pulau Teratai Merah dan menantu dari Ketua Chin Lim Pai. Jika dia telah kembali ke satu di antara dua tempat itu, tidak mudah bagi kita untuk mencari dan membunuhnya. Sekaranglah saatnya, selagi mereka tidur. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Lobo, jangan Sanhok berkata kaget. Hem, engkau ini kenapakah, Kongcu? Ia telah menyebabkan kematian ibu kandungmu, ia musuh besarmu, juga musuh besarku karena ibumu bagiku seperti anakku sendiri yang kuasuh sejak bayi. Sejak mereka kau bawa datang tadi dan mengakui nama mereka, aku sudah mengambil keputusan untuk membunuhnya. Aku tidak berani menggunakan racun di dalam makanan atau minuman, selain takut kalau engkau sendiri terkena racun karena engkau makan bersama mereka, juga aku merasa khawatir dia yang lihai sekali itu akan tahu bahwa makanan atau minuman di racun sebelum ditelannya. Kalau begitu maka akan gagal usahaku membalas dendam. Sekarang, sesudah mereka tidur, aku akan masuk ke kamar mereka lantas membunuh mereka. Aku memberi mereka kamar di mana terdapat pintu rahasianya sehingga aku dapat masuk tanpa mereka dengar. Jangan, Lobo. Engkau tidak boleh membunuh mereka. Sanhok berkata dengan suara tegas dan gemetar karena tegangnya. Kita tidak boleh membunuhnya. Di dalam telinga Sanhok masih bergemana sehat. Cheng Sui Chin kepadanya tadi tentang dendam dan kebaktian. Jelas bahwa ibu kandungnya memang seorang tokoh hitam atau kaum sesat, seorang petualang yang begitu kejamnya untuk meninggalkan anak sendiri dalam asuhan seorang bujang dan tidak pernah ditengoknya lagi. Juga ayahnya seorang macu keranjang yang tidak mempedulikan anaknya, hanya mengejar kesenangan melalui wanita-wanita cantik saja. Kalau dia hendak berbakti, demikian nasihat Cheng Sui Chin, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi pendekar budiman agar noda yang menempel pada nama orang tuanya dapat tercuci bersih. Kongcu, kau pikirlah baik-baik. Dia adalah musuh besarmu. Kenapa sih engkau ini? Aih, mengerti aku sekarang. Engkau telah tergila-gila kepada anak gadisnya itu. Lobo, jangan bicara yang bukan-bukan. Hehehehe, engkau tidak mungkin dapat membohongi seorang tua rentah seperti aku, Kongcu. Engkau telah jatuh cinta kepada nona itu, maka engkau merasa keberatan untuk membunuh mereka. Akan tetapi hal itu dapat kita atur, Kongcu. Kita bunuh ibunya tetapi membiarkan anaknya hidup dan engkau boleh memilikinya sampai engkau merasa bosan baru ia dibunuh. Lobo, apakah engkau sudah gila teriak Sanhok marah sekali, juga terkejut dan heran bagaimana nenek yang biasanya bersikap halus kepadanya itu, yang sama sekali tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda jahat, sekarang bisa mengajukan usul yang demikian mengerikan. Membunuh ibunya dan memperkosa puterinya sampai bosan baru dibunuh. Hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Sejak kecil, oleh guru-guru sastra dan dari kitab-kitab yang dibacanya, dia sudah banyak mengetahui tentang baik-buruk dan tentang kejahatan-kejahatan yang tak boleh dilakukan manusia, mengenai kebajikan-kebajikan dan bagaimana seharusnya sikap hidup seorang kuncu, Budiman. Karena itu dia bergidik dan merasa ngeri sekali ketika mendengar usul nenek itu. Bukan aku, melainkan engkau yang sudah gila, kata nenek itu, juga marah sekali. Ibu kandungmu dibunuh orang, dan kini musuh besar itu berada di depan hidung, akan tetapi engkau tak setuju ketika aku hendak membunuhnya. Apakah engkau ingin menjadi murid yang murtad dan menentang gurumu sendiri, setelah sejak bayi aku mengasuh, mendidik dan menggembelengmu? Apakah engkau ingin menjadi seorang anak durhaka yang sama sekali tidak ingin berbakti kepada ibu kandungmu sendiri? Benarkah engkau telah menjadi orang yang begini tidak mengenal Budi? Pada waktu kedua orang itu bertengkar, muncullah Cheng Sui Chin dan Chia Kui Hang di dalam taman itu. Kemunculan dua orang ini tentu saja sangat mengejutkan Sanhok dan Wawa Lobo. Bagaimana mereka dapat muncul di taman itu, di mana guru dan murid itu sedang berbicara tentang mereka? Sejak makan malam tadi, timbul kecurigaan di dalam hati Sui Chin tentang nenek Wawa Lobo. Melihat sikap nenek itu, juga wajahnya serta matanya yang mencorong aneh, Sui Chin menduga bahwa tentu nenek itu seorang dari golongan hitam yang sangat lihai, apalagi mendengar cerita Sanhok bahwa mendiang ibu kandungnya adalah seorang tokoh sesat yang lihai. Dan berada di dalam satu rumah dengan seorang tokoh sesat sungguh amat berbahaya, pikirnya. Maka, setelah keadaan menjadi sungi, dia mengajak anaknya untuk diam-diam keluar dari dalam kamar, melalui jendela yang mereka tutup kembali dari luar, dan mereka pun lalu melakukan penyelidikan, mempergunakan ilmu kepandayan mereka meringankan tubuh. Dengan gerakan mereka yang cepat, mereka tidak khawatir terlihat oleh para pelayan. Akhirnya mereka tiba di taman belakang rumah itu dan merasa tertarik sekali oleh suara percakapan antara Sanhok dan Wawalobo. Cepat-cepat mereka menghampiri sambil mengintai. Dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka mendengar bahwa nenek itu berniat untuk membunuh mereka. Sui Chin juga terkejut bukan main mendengar bahwa Ken Sanhok adalah putra tunggal dari Gui Siang Hwa, murid raja dan ratu iblis yang amat lihai itu. Memang dialah yang dahulu merobohkan Gui Siang Hwa sehingga iblis bertina itu tewas di bawah hujan senjata para prajurit kerajaan. Mendengar betapa Sanhok menentang nenek itu untuk membunuh dia serta putrinya, secara diam diam Sui Chin merasa girang juga, dan dapat dibayangkan betapa marahnya mendengar usul nenek itu agar mereka membunuh dia terlebih dahulu dan agar Kui Hang diperkosa sampai Sanhok menjadi bosan baru membunuhnya. Dugaannya memang tepat. Nenek yang bernama Wawa Lobo itu adalah seorang iblis yang kejam sekali. Memang cocok untuk menjadi pelayan raja dan ratu iblis. Maka dia pun mengajak putrinya keluar untuk menghadapi nenek itu. Bibi Cheng. Adik Hang, Sanhok berkata dengan muka sebentar pucat dan sebentar merah, hatinya tegang bukan main dan dia tidak tahu harus bicara apa. Ken Sanhok, kami telah mendengar semua percakapan kalian barusan. Nenek Wawa Lobo ini memang tak salah lihat atau salah dengar. Wanita yang bernama Gui Siang Hwa atau Siang Tok Sian Li itu tewas dalam pertempuran sesudah roboh di tanganku. Aku tidak menyangka akan hal itu dan kalau engkau ingin mengetahui peristiwa yang sebenarnya, aku dapat menceritakannya kepadamu. Jangan dengarkan omongannya, tentu hanya akan menyalahkan ibumu teriak Wawa Lobo. Akan tetapi Sanhok yang kini mukanya menjadi pucat, tidak mempedulikan gurunya. Ceritakanlah, Bibi Cheng. Gui Siang Hwa adalah murid raja dan ratu iblis yang memimpin 13 datuk sesat dan banyak lagi kaum sesat untuk melakukan pemerontakan. Para pendekar menentang gerakan ini dan membela pemerintah. Kebetulan aku pun berada di antara pendekar dan kebetulan saja Gui Siang Hwa menjadi lawanku di dalam pertempuran itu. Aku berhasil menendangnya roboh lantas dia pun dihujani senjata oleh para prajurit kerajaan sehingga tewas. Nah, itulah peristiwa yang sesungguhnya terjadi, Sanhok. Kini terserah padamu. Kalau engkau bermaksud melanjutkan kesesatan ibumu dan menambah lagi noda pada nama dan kehormatan ibumu dengan perbuatan jahat, silakan menyerang kami. Kami tak akan undur selangkah pun karena kami yakin bahwa kami berada di pihak benar. Ataukah engkau akan berbakti kepada ibumu dengan kera mencuci noda yang ada pada nama dan kehormatannya dengan perbuatan baik. Terserah pula, aku sudah bicara. Nenek Wawalobo memandang marah lantas menggerakkan tongkatnya menudin ke arah muka Suicin. Engkau dan kawan-kawanmu sudah menyebabkan kematian ongnya serta istrinya, juga menyebabkan kematian nonas yang Hwa. Bagaimanapun juga aku tidak akan tinggal diam. Biarlah anak durhaka ini tidak menuntut balas, akan tetapi aku harus membunuhmu, berkata demikian, nenek Wawalobo menggerakkan tubuhnya dan tongkatnya sudah menyambar ganas ke arah perut Suicin. Tentu saja Suicin sudah siap diaga dan dengan mudahnya ia mengelak. Lobo, jangan Sanhok berseru dengan khawatir. Akan tetapi nenek itu tidak peduli, begitu tongkatnya luput dari sasaran, segera tongkat itu membalik ke kiri dan melanjutkan serangannya, sekarang menusuk ke arah leher Suicin. Kembali Suicin mengelak lalu dari samping tangan kirinya menyambar dengan dorongan tenaga Hok Te Sien Kun yang dasyat. Terkena dorongan tangan ini, sungguhpun Wawalobo sudah berusaha mengelak dan menangkis, tetap saja tubuhnya terhuyung hampir menambrak Sanhok. Lobo, jangan berkelahi kembali Sanhok berseru. Mendengar ini, Wawalobo menjadi makin marah. Engkau adalah murid murtad, anak terkutuk yang durhaka bentaknya dan tiba-tiba saja tongkatnya melayang ke arah kepala Sanhok dengan pukulan maut yang amat dasyat. Ah Kui Hang yang berdiri di dekat Sanhok, melihat betapa pemuda itu agaknya sengaja tidak menangkis dan pasrah terhadap gurunya, cepat menggerakkan tangannya, dengan ilmu Tian Te Sien Chi yang dia menangkis tongkat itu dengan kedua lengannya. Duk, tubuh Kui Hang terdorong ke belakang, akan tetapi pukulan itu tidak mengenai kepala Sanhok yang kini sudah melompat menjauhi nenek itu dengan wajah penuh kegelisahan. Nenek Wawalobo terkejut bukan main. Dia tahu bahwa Cheng Sui Chin putri pendekar sadis itu lihai sekali, dan dia hanya mengandalkan kenekatannya saja ketika menyerang tadi. Akan tetapi tak pernah disangkanya bahwa gadis yang masih amat muda ini, putri Cheng Sui Chin, ternyata juga lihai sekali sehingga mampu menangkis serangan tongkatnya dengan kedua tangan dan sama sekali tidak terluka atau terbanting, hanya terdorong saja ke belakang. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepandayan gadis itu sudah amat tinggi dan mungkin menghadapi gadis itu pun dia tidak akan mampu menang. Wawalobo, harap jangan lanjutkan perkelahian ini kembali Sanhok berkata kepada nenek itu dengan suara membujuk. Wawalobo, kata Cheng Sui Chin dengan suara tenang namun tegas. Di antara kita tidak ada permusuhan dan aku tidak berniat untuk berkelahi melawanmu. Engkau sudah lanjut usia, hidupmu tidak akan lama lagi, haruskah sekarang engkau nekat menyerangku secara mati-matian hanya untuk menurutkan hati panas saja? Ingat bahwa Raja dan Ratu Iblis bersama semua kawan dan anak buahnya tewas sebagai akibat dan perbuatan dan kejahatan mereka sendiri. Tutup mulutmu. Jika aku tidak dapat membalaskan dendam kematian mereka kepadamu maka lebih baik aku mampus saja dan dengan kemarahan meluap-luap, terutama sekali melihat betapa Sanhok tidak membantunya, sekarang nenek itu memergunakan senjata tongkatnya yang diputar dengan cepat sehingga berubah menjadi sinar hitam bergulung-gelung, menerjang Sui Chin dengan dasyat dan nekat. Hem, engkau mencari kematianmu sendiri kata Sui Chin. Cepat dia pun menggunakan kepandainya untuk mengelap dan balas menyerang. Sui Chin tak membawa senjatanya yang istimewa, yaitu payung pedangnya yang ditinggalkan di dalam kamar. Akan tetapi tingkat ilmu silatnya sudah jauh lebih tinggi daripada tingkat lawannya sehingga seluruh serangan yang dilakukan nenek itu hanya mengenai tempat kosong belaka, bahkan serangkaian serangan balasan sepasang tangan dan kaki Sui Chin membuat nenek itu kerepotan dan beberapa kali terhuyung ke belakang. Tiba-tiba nenek Wawa Lobo mengeluarkan suara gerengan bagai seekor binatang buas, tongkatnya menyambar ganas ke arah dada Sui Chin. Serangan ini merupakan serangan maut karena ujung tongkat tergetar menjadi beberapa belas buah banyaknya, dan taulah Sui Chin bahwa serangan itu tidak akan berhenti kalau hanya dilakan begitu saja, tentu akan terus mengejar dan menyerang bertubi-tubi. Melihat kenekatan nenek itu, maka dia pun menjadi marah. Ha'i'i teriaknya. Tiba-tiba dia memasang kuda-kuda, tidak mengelak lagi melainkan menyambut serangan tongkat itu dengan hantaman tangannya ke arah batang tongkat. Tenaga sinkang yang disalurkan melalui tangan itu kuat bukan main. Krak! Tongkat itu bertemu tangan dan patah seketika. Yang tertinggal di tangan nenek itu hanya dua jengkal kayu yang meruncin ujungnya saja, sedangkan tubuh nenek itu terpental ke belakang. Dia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga tidak terbanting, namun ketika dia bangkit lagi sambil memegang tongkat yang tinggal dua jengkal, tampak betapa darah segar mengalir dari ujung bibirnya. Ternyata pertemuan tenaga dahsyat tadi sudah melukai si nenek, luka dalam yang membuat darah mengalir keluar dari mulutnya. Melihat ini, Sanhok berseru kaget, Lobo. Teriakan pemuda ini membuat Wawa Lobo teringat lagi akan sikap pemuda itu yang paling menyakitkan hatinya. Dia maklum bahwa melawan Sui Chin sudah tak mungkin lagi. Tongkatnya patah dan dadanya terasa nyeri, tanda bahwa dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Mengandalkan Sanhok. Pemuda itu sudah memihak musuh. Saking marah, jengkel dan putus asa, nenek itu lalu berteriak. Ongya berdua dan Siocya, jangan salahkan saya jika anak ini menjadi seorang durhaka dan murtad kemudian, secepat kilat dia menggerakkan sisa tongkat yang menjadi kayu runcing itu ke arah dadanya sendiri. Lobo Sanhok meloncat kemudian menubruk tubuh tua yang sudah roboh terlentang dengan sisa kayu itu menancap di dadanya, menembus jantung dan membuat dia tewas seketika. Lobo, ah, Lobo, ampunkan aku Sanhok merangkul tubuh nenek yang bermuka buruk itu dan menangis terseduh-seduh, sedangkan para pelayan kini datang dan terbelalak melihat majikan mereka menangisi nenek yang telah menjadi mayat dalam keadaan amat mengerikan itu. Sui Chin memandang pemuda itu dan menarik napas panjang. Ia merasa kasihan kepada Sanhok. Ia tahu betapa hancur hati pemuda itu melihat nenek itu tewas terbunuh. Nenek itu, bagaimanapun juga, merupakan pengasuhnya, pendidiknya, pengganti orang tua dan guru. Kui Hang, mari kita pergi saja, katanya. Kui Hang yang juga menjadi termanggu menyaksikan pemuda itu menangisi mayat wa-wa Lobo, mengangguk dan mengikuti ibunya. Mereka mengambil pakaian mereka dan tanpa pamit lagi karena hal ini hanya akan mendatangkan suasana tidak enak. Ibu dan anak itu lalu pergi meninggalkan rumah besar itu, bahkan pada malam itu juga mereka langsung meninggalkan kota siangtan dan memilih tidur di dalam hutan, di atas pohon besar daripada tinggal bermalam di kota yang menyimpan kenangan tidak enak itu.